Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Ada bit injek pertama Yang Stutternya masih jebred Ini masalahnya ada di stutter ya teman-teman Saat di stutter motornya seperti ini Nah ini gak nyangkut ya Cuma ada cekuk-cekuk Untuk masalah seperti ini Masalahnya biasanya ada di dinamu stutter ya Untuk lebih jelasnya Kita harus buka dulu bagian dinamunya Dan untuk membuka bagian dinamu stutter Di motor Honda Bit FI yang masih Yang belum ESF yang belum Halus stutternya Dan masih menggunakan dinamu Terlebih dahulu kita buka ini dulu ya Bau 8 Kita bukanya pakai kunci 8T ya Teman-teman harus punya kunci 8T Dan untuk membuka di bagian dalamnya juga sama Harus menggunakan kunci 8T juga Untuk membuka bagian dinamunya Nah disini ada dua baut Yang menggunakan kunci 8T ya Kalau susah kita buka Ini apa Bau seringan udaranya Biar mudah saat mencubut bagian dinamunya Oleh karena mencubut bagian dinam多少 dari belakang ya kalau macet itu karetnya biasanya kering nanti kalau susah menanti masukinnya kita kasih oli ya atau step template atau grace nah ini nih nah karet ini nih biasanya kering ya nanti pas dimasukin sini pas dimasukin ke bagian dudukannya kita kasih grace disini atau kita kasih oli biar enggak macet biar lepas Nah kita buka dulu ya duduknya disini ke obeng ketok yang runcing PH1 nanti dinamonya bisa kita lepas oke sudah lepas ya kita cek kita lihat masalahnya ada dimana yang bongkarnya ada dimana kita buka dulu kita bongkar dinamonya ya 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 selamat menikmati ini kalau untuk dinamonya bisa kita lihat sendiri ini masih bagus ya ini masih muter tapi kalau kenapa cuma bunyi cekuk-cekuk ya nanti akan saya jelaskan nah bahkan coolnya pun masih tebal ya masih bagus tuh masih tebal lahar ini gak macet nah ini penyebabnya disini ya teman-teman nah penyebabnya ada disini nih nih ini suara cekuk-cekuk itu akibat macet diakibatkan dari as dinamu ini sudah tidak pas dengan lubang yang ada di bagian dalam tuh bos yang ada di bagian dalam ya teman-teman itu angkernya sama dudukannya itu udah gak pas tuh ada sepelang ini sepelangnya sudah sepelang sekali ini goplak ya dan ini tidak bisa diperbaiki susah yang harus kita ganti adalah bagian dari rumah dinamunya yang sudah oblak tadi ya tuh nah karena untuk ininya masih bagus belum aus untuk angkernya masih bagus belum aus kalau yang aus itu ininya suka habis ya tapi ini masih mulus jadi cukup kita ganti bagian rumahnya saja ini kalau ada biasanya suka ada dijual terpisah harganya sekitar Rp50.000 tapi kalau teman-teman kesulitan mencari rumah dinamunya jadi teman-teman ganti saja berikut dengan rumahnya biasanya ada dijual yang sepaket ya nah seperti disini saya sudah menyediakan sebuah dinamo sepaket ya nah berhubung di daerah saya atau di ya kebetulan saya nggak punya yang rumahnya berhubung saya nggak punya yang cuma rumahnya saja dan adanya yang sepaket saya akan ganti sepaket saja tapi memang ada yang jualan seperti ini rumahnya saja tapi mungkin di beberapa daerah kesulitan ya karena kebanyakan yang menjualnya itu sepaket seperti ini ya sepaket satu satu paket angker rumah sama ini dudukan cool starter sepaket ya nah tapi kalau diganti seperti ini teman-teman jangan membuang bagian dinamonya ya kalau masih bagus jangan dibuang karena umur dari yang KW itu ini saya KW kan ini harganya sekitar Rp200.000 kalau yang ori itu sekitar Rp450.000an lebih ya nah ini untuk mengirit karena ininya yang rusak itu di bagian ini jadi saya sepaket yang murah dan kalau kemungkinan besar kedepannya rusak di bagian angkernya nanti bisa saya oproskan ya nah nanti saya bilang sama yang punya agar tidak membuang ya bagian ini yang masih angkar bawaannya nah kalau teman-teman mau mengganti bagian ini rumahnya sebelum dipasang dikasih geres dulu ya di bagian dalamnya nah biar tidak cepat aus oke ditutup kembali takut crosslet ya lalu masukkan ke rumahnya kembali mohon mohon sama biasa ngantosan segerap ngantosannya mau pangkar mohon jangan sakit terlebet sakit mohon terlebet ini jangan lupa untuk kebal masanya ya disatuin disini ada dua kebal masa jangan sampai enggak terpasang nanti statornya juga enggak bakalan hidup kalau sampai enggak terpasang selang selang bensin mo jadi kembes alit mesina AGEX 15 AGEX 11 ya semua ya tanu alit ke 15 nah kalau sudah kita cek ya jangan lupa nanti bau saringannya yang sudah kita buka dipasangkan kembali nah kita tes nah kita dengarkan setelah dilakukan penggantian bagian dinamo tuh sekarang nah sekarang lancar ya jadi enggak ada suara cekuk-cekuk atau macet di bagian dinamo nah itu untuk perbaikan stator yang macet meskipun aki baru tapi kalau dinamunya seperti itu maka statornya akan macet sampai disini dulu videonya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati